Hai salam inmalang filh hakiqoh anak uridu ada bayi lamisro wa Asta ada darus nama sodiqotina filmisro sanatain walaqin goda rubah fi akhir hi ijaz shahadati roba ala sanatain cuma Ustadz akhir hi anak darustu filjami afunun nama sami aku kolosodiki ya Ustadz hadani sholah soalnya nih lima dah jika 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 sholat bisa merubah kehidupan seseorang lantas mengapa mohon maaf ibu-ibu ini pertama pertanyaan teman-teman saya lantas kenapa seorang mungkin marbot atau ta'mirul masjid lagu nion ya Ustadz oh kada hada shawur to be losing wah wah ada soal uh you beti lo nih bakam tulisani kadalik wa ana mutawatir la astati ajib ajibu hada soal kadalik asandu lillan 10 year old by the minkuna to read nantas alabiz logatil arabiyah vanabasa syukran ustadz so you can ask me with any languages that they want to speak if you want to ask with English okay insya Allah even in Arabic insya Allah will answer even in Japanese what the shiwa indonesian wadi dis even in France bonjos komasava so we even in Tagalog komastaka mabuti even in Bangladeshi kamu naso baluasi di beliau tanya singkatnya begini ya saya senang belajar bahasa senang belajar bahasa jadi saya kalau mau dakwah ke negara itu tertentu saya pelajari bahasanya jadi saya mau ke Jepang saya belajar bahasa Jepang ya saya mau ke Eropa saya pelajari ini eh teman kita di kita bertanya kenapa marbot mesjid tuh nggak kaya kalau memang Islam itu datang untuk merubah kehidupan seseorang pertanyaannya mau dirubah itu apanya karena mindset seseorang berpikir kalau berubah itu selalu penampilan materi sedangkan Islam itu datang bukan untuk merubah materi tapi mempercepat dan memberikan keberkahan pada tujuan berkehidupan perhatikan baik-baik ada empat pilihan dalam berkehidupan silahkan gunakan satu dengan kedudukan kedua dengan harta ketiga dengan ilmu keempat dengan tenaga dan itu ada babnya kalau anda ingin dengan kedudukan jangan tanggung yang paling tinggi cita-cita diplomat jadi menlu sekalian cita-cita di birokrasi jadi presiden sekalian ya jangan tanggung jadi yang paling tinggi nanti ada babnya ada fikihnya ya namanya kitabul imarah namanya kitab ketiga puluh tiga di sahih muslim ada lima puluh empat topik topik ketiga puluh tiganya adalah tentang tata kelola negara kalau ingin kaya jangan tanggung raih tingkat ketiga sekalian tingkat pertama tuh kaya kedua kaya banget ketiga kebangetan kayanya dan semua sahabat dapat level itu nanti ada kurikulumnya di al-bukhari kitabul buyu kitab tentang tata kelola niaga tidak pernah ada sahabat nabi kemudian tabiin dan generasi setelah itu yang mengamalkan bisnis dengan metode itu tidak pernah mereka berdagang dan kembali modal nggak ada mereka selalu kembali untung nggak ada dagang kembali modal kembali untung Abdul Rahman bin Aufan bin Affan yang pertama tadi Amr bin As Umar bin Khattab dan sebagainya tiga ilmu ilmu jangan tanggung jadi pakar di bidangnya Uthman lihat oke yang di birokrasi Amr saya di harta tapi Ali melihat Uthman sudah ngambil harta Amr sudah ngambil kedudukan saya pilih ilmu passion saya di ilmu maka yang diperdalam mengaji Abu Hurairah ikut Salman ikut jadi kebanggaannya itu bukan ketika kaya tapi ketika dia punya ilmu yang bertambah dan itu yang dia bawa bekalnya menghadap Allah kemudian yang paling menarik ilmu sudah diambil oleh Ali bin Abi Talib Abu Hurairah harta diambil passionnya oleh Uthman kedudukan diambil oleh siapa Umar bin Khattab ya kemudian Amr bin As maka Bilal melihat dari empatnya tinggal satu tenaga maka beliau dedikasikan hidupnya untuk mencari rida Allah yang merubah hidupnya dengan tenaganya dengan tenaganya maka yang dipakai adhan Allahu Akbar Allahu Akbar selesai adhan Nabi langsung komen Bilal langsung like sahabat langsung share dan kita subscribe sekarang apa komen Nabi aku dengar suara terumpah kaki Bilal di surga Bilal ketika mendengar itu adhan aja udah komen saya ke surga ngapain lagi saya kerja harta seperti Uthman secukupnya yang ada yang penting saya jaga meninggal masuk surga itu fikinya maka dari sini muncul fikih marbot jadi kalau Anda ingin jadi marbot untuk mencari dunia Anda salah tempat Anda harusnya datang ke hijab fest lihat orang jualan pelajari itu besoknya jualan jilbab Hai kalau anda ingin menjadi seorang ilmuwan salah kalau jadi marbot belajar datangi pengajian pelajari dengan baik saya bu gini-gini juga saya senang riset senang belajar kalau saya sedang kosong artinya tidak mengajar saya ajak keluarga ke toko buku saya sampai sekarang masih belajar fisika Bu Hai kimia saya belajar saya masih ngitung proton elektronik kemana ini ini senyawa ini unsur ini apa ya besi misalnya rumusnya verum F besar E kecil atomnya itu nomornya 26 ada isotop 55 56 57 59 yang paling stabil tuh isop 57 surah 57 25 sampai 26 surah besi kan gitu saya sampai riset energi potensial EP sama dengan M dikalikan G dikalikan dengan H kalau potensi kita bagus jadi kinetik setengah M dikalikan V kuadrat gabungkan EP kemudian dengan EK menjadi energi mekanik dipakai kemana aja karena person saya di pengetahuan jadi kalau ditanya saya nyambung saya cuma gak bisa main lato-lato aja kadang-kadang orang tanya saya hukum musik Saya nggak semudah lisan mengatakan halal haram tidak series set bu sampai kenotasinya apa jenis musik apa karakternya Dari siir sampai ke sekarang Sampai kenotasi Itu saya pelajari Apakah saya bisa main musik? Tidak Saya tidak terlalu suka Main piano tidak bisa, gitar tidak bisa Karena gelombang kami di Quran beda Tapi untuk memberikan hukum saya riset Saya tahu ini lagunya Fulan, 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 Fulana, Fulana Kita bisa berikan hukum Kalau kita tahu Pahian kita bisa milih Pertahankan untuk pulang Jadikan itu sebagai istiqomah Jalan pulang kita Jadi kalau anda pengen sukses Ukurannya duniawi, jangan jadi marbot Nanti kotak intak hilang semua Marbot itu pilihan, fikisanannya kebilal Saya punya murid-murid yang belajar khusus Tingkatan S1 sampai S3 Kami berikan beasiswa Nanti sebentar lagi dibuka untuk yang perempuan Itu yang ngajarnya semua pakai sanad Jadi adhan saja ada sanadnya sampai ke Nabi Semua hadis pakai sanadnya Jadi itu jawabannya Untuk menjadi marbot Perubahan yang dihadirkan dalam Islam Tinjawannya tidak selalu materi Maka apa yang dipilih itu Kalau sudah dipilih Maka jaga konsisten sampai pulang Nanti menjaga konsisten itu Babnya sembilan lagi tingkatannya Untuk konsisten Consist 1, Consist 2, Consist 3, Consist 4 Sampai berikan Selamat menikmati Terima kasih